Kita ke informasi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi empat langkah inisiatif sebagai bentuk program kebijakan Merdeka Belajar. Nah, keempat hal tersebut diharapkan menjadi suatu langkah yang dibutuhkan bagi guru dan juga siswa di seluruh Indonesia. Empat kebijakan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim dalam rapat koordinasi bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia pada Rabu pagi. Nadi menjelaskan empat kebijakan Merdeka Belajar tersebut diantaranya berkaitan dengan USBN, Ujian Nasional, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP dan terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi. Nah, nantinya USBN pada jenjang SD akan diganti dengan ujian yang ditetapkan sekolah masing-masing sedangkan Ujian Nasional, Jenjang SMP dan SMA akan diganti dengan asesmen serta survei karakter. Sementara terkait PPDB zonasi, Nadi menyebutkan nantinya akan lebih fleksibel untuk mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Saatnya kita memberikan kemerdekaan kepada guru-guru kita dan kepada kepala-kepala sekolah kita untuk bergerak tidak mengukur materi, penguasaan materi, tapi penguasaan kompetensi RPP disederhanakan jadi satu halaman dan zonasi masih bisa mengakomodir anak-anak berprestasi kita memberikan langkah pertama kemerdekaan belajar di Indonesia.